Kisah Karoma Habib Soleh Kisah Tanggul, Sembuhkan Wabah Penyakit Madebluk, dikisahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Asegaf, tentang Karoma seorang wali besar Al-Qutub, Al-Habib Soleh bin Musin Tanggul Jember, atau lebih dikenal dengan julukan Habib Soleh Tanggul, dalam mengatasi wabah penyakit di masanya. Kisah Karoma Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Asegaf, yang juga sekaligus pengasuh Majelis Ta'lim An Nurul Al-Kasyaf Jakarta, menceritakan kisah itu saat kajian rutin di Majelis Al-Affaf Tebet Jakarta, yang dihadiri ratusan jamaah. Habib Soleh Tanggul, sangat terkenal dengan kemustajaban doanya yang secepat kilat menyambar. Pada masa Habib Soleh Tanggul, pernah terjadi satu wabah penyakit yang mematikan, yang tersebar luas di masyarakat. Wabah penyakit itu dikenal dengan nama yang unik, yaitu wabah Madebluk. Namanya diambil dari salah satu penderitanya. Konon, wabah Madebluk itu lebih mengerikan daripada virus Corona, yang sedang mewabah saat ini. Jika seorang korban terkena wabah penyakit itu di pagi hari, maka, di sore harinya orang itu akan meninggal dunia. Masyarakat yang merasa resah terhadap wabah penyakit itu pun, mendatangi Habib Soleh Tanggul, untuk meminta air serta didoakan kesembuhan. Berkat doa dan karoma Habib Soleh Tanggul, banyaklah para warga masyarakat, yang sembuh dengan izin Allah. Semakin hari, semakin banyaklah orang-orang yang berdatangan, meminta keberkahan doa Habib Soleh. Ada pula yang datang menggunakan truk besar. Lantaran banyaknya masyarakat dari desa lain, yang berdatangan meminta air dan doa kesembuhan, membuat Habib Soleh Tanggul kerepotan. Habib Soleh bertanya, apakah di desa kalian ada danau? Mereka menjawab, ada, wahai Habib. Lantas kemudian, Habib Soleh memberikan selembar kertas yang digulung-gulungkan. Habib Soleh mengisyaratkan, agar kertas yang digulung itu dilempar ke danau yang ada di desa tersebut. Dengan demikian, warga desa tidak perlu lagi datang meminta air dan doa kesembuhan kepada Habib. Mereka cukup meminum air di sungai atau danau tersebut. Perintah itu pun, dilaksanakan warga desa dengan penuh keyakinan. Dengan izin Allah, Alhamdulillah, tak berapa lama wabah penyakit di desa itu sirna, sehingga tak ada lagi warga desa yang sakit akibat wabah penyakit Madebluk tersebut. Salah seorang aparat desa, yang tidak terlalu yakin terhadap Karomah Habib Soleh Tanggul pun, meminta agar gulungan tulisan yang pernah dilemparkan ke danau itu dicari lagi. Akhirnya, gulungan tulisan tersebut ditemukan dan dibuka. Mereka merasa penasaran, apa yang dituliskan Habib Soleh pada kertas itu, sehingga begitu mujarab mengobati wabah penyakit yang mematikan itu. Setelah dibuka, isinya bukan wafak atau rajah yang lazimnya dituliskan oleh para ulama. Betapa terperanjatnya orang-orang yang mengetahui isi gulungan tulisan itu, yang ternyata hanya tulisan tangan Habib Soleh Tanggul yang bertuliskan dalam bahasa Indonesia. Selamat tinggal Madebluk. Peristiwa Karomah Peristiwa Karomah yang mirip juga pernah dialami oleh halifah Sayyidina Umar bin Hatab, ketika menerima laporan keringnya air Sungai Nil, yang disebabkan adanya kepercayaan orang-orang Mesir, yang selalu memberikan tumbal anak gadis perawan setiap tahunnya, agar airnya selalu mengalir. Setelah mendengar kabar itu, Sayyidina Umar di Madinah menulis selembar surat yang isinya. Wahai Sungai Nil, jika engkau mengering disebabkan kehendak Allah, maka mengeringlah. Tapi, jika engkau mengering atas kehendak dirimu, maka aku perintahkan, agar engkau melimpahkan airmu. Surat itu dikirimkan kepada penguasa gubernur Mesir kala itu, Amru bin As, agar dilemparkan ke Sungai Nil. Atas izin Allah, semenjak itu, Sungai Nil tidak pernah lagi surut, dan meminta tumbal. Terima kasih telah menonton!